Jadi, perkenalkan, nama saya Oldiansa, memang saya perwakilan dari SMA Negeri Satu Mpuhilir kemarin yang diutus untuk mengikuti Bintek Pelatihan BPP 2019. Mengenai pertanyaan Bapak Ketua Komitif kita tentang aturan zona, zona itu memang patokan awal kita di dalam permen. Kemudian permen itu jatuh lagi kepada perku, karena kita masih mengacu pada aturan perku 2019 tentang aturan BPP yang berlaku untuk daerah Kalimantan Barat. Setiap daerah itu berbeda, kita pastikan terlebih dahulu. Aturan yang ada di Jawa, aturan yang ada di Sulawesi, aturan yang ada di Kalimantan Barat itu berbeda. Jangan kita samakan. Nah, untuk mengenai masalah zona, zona itu adalah keputusan atau cara mengukur zona tersebut, yaitu melalui kelurahan, desa, naik kepada tingkat kecamatan. Itu zona satu. SMA Negeri Satu Mpuhilir terletak di daerah kecamatan Mpuhilir. Otomatis, setiap siswa anak yang domisilinya berada di Mpuhilir itu masuk zona satu. Nah, kemudian yang terdekat dari Mpuhilir adalah Mpuhilir. Nah, karena perhitungannya jarang melalui kelurahan atau desa, kemudian kecamatan. Nah, setelah include tadi, ini zona satu Mpuhilir masuk zona dua Mpuhilir. Mengapa anak Mpuhilir tidak masuk, walaupun rumahnya hanya satu kilo, dua kilo, tiga kilo, yaitu memang karena mereka termasuk ke dalam zona dua. Mengapa anak malikian masuk, sampai saat ini anak malikian pun sudah tidak ada lagi di SMA Satu, kalaupun dua, tiga orang. Karena memang yang diterima setelah kita input terakhir jam 12 malam itu, dan belum selesai, masih ada 30 permulir, hanya enam kilo ke bawah yang masuk di SMA Negeri Satu Mpuhilir. Satu kilo setengah saja? Jadi, kami hanya input, memasukkan data, keputusan masih ada di Provinsi. Dan, info yang kita dapat, terbaru jam 4 sore kemarin, bahwasannya hari ini akan dilakukan pengikutan data semuanya. Sekarang, data yang sudah masuk di kita itu adalah 80% dari total seluruh siswa. Dan 80% itu dalam arti kata hanya 221 siswa. Sementara kuota penerimaan di SMA Negeri Satu Mpuhilir itu berjumlah 277 siswa. Berarti masih ada sekitar 46 siswa dipotong jalur prestasi 8 orang yang nantinya dari SMA II pindah lagi ke SMA I. Begitu juga dengan SMA II. Nanti yang sudah keluar dari SMA II, sisa dari zona prestasi dan zona perpindahan orang tua bakalan masuk lagi ke SMA II. Nah, itu penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!